Hai wis ayo Hai kelompona yuk yang di nanti nasi ngelus-ngelus ya nge pantasan nonton singen dekat siki mumpuni jan bernikaan jadi mandan mloes orang mloes kepreng dinandina adus ya ceramah ya ubah-ubah yang masak di rumah yang melumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ila hadratin nabiyyil Mustafa Rasulillahin salallahu alaihi wasallam wa alihi wadhuryatihi khusus on ila arwahi jamil ahli kubur minal ambiya iwal mursalin khusus on ila almarhum Bopo haji kiram mulya leksono bin haji Abdur Rashid wah khususan ila rohi almarhumah yang sartium bintisan mulia mudah-mudahan tangsah dipun paringi Padang jembar kuburipun dipun kambilakan hisapipun dipun panggil akan wantan suarganipun Allah saya ulilahi lahumul fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim mimmalik yaumiddin Iyaka na'abuduwa iyaka nasta'in ihdina suratul musta'in suratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdupi alaihim walabdallin Rabbih firli wali walitaya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khulakul mawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsan wa amla Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli'ana sayyitina muhammadil fatih lima ukhliqah Wal khatimi lima sabag nasiril haqi bilhaq wal hati ila sirotikal mustaqim wa'ana alihi haqqo qadrihi wa mikdarihi la'adhim amma ba'd Hadarot al-mukhtaramin wal-mukaramin Para alim, para ulama, para asadid wal ustadah Ingkan tansah kulah hormatin uninjengkan tansah kewulam muliakan Wabila khos dumateng ahi nal-kirom Banjeninganipun bopo kiai muslim Bopo kiai nasiun amin Wabila khos dumateng bopo kiai taufik Ugi dumateng ahi nal-kirom bopo kiai umar Wabila khos dumateng bopo kiai ahmad roshid Ingkan tansah kulah hormatin uninjih Ingkan kewulam cadung barokah doa nipun Wabila khos dumateng ahi nal-kirom Banjeninganipun bopo kiai ahmad moksinun Selaku pengasuh nurul falah kemujan Ingkan tansah kulah hormatin uninjih Ingkan kewulam cadung barokah ilmu nipun Wabila khos dumateng ahi nal-kirom Banjeninganipun bopo haji rianto Imam masjid nurul yakin Wabila khos dumateng bopo haji sudarso Selaku ketua takmir masjid nurul yakin Wabila khos dumateng bopo kiai muja'i Selaku ketua mwcnu kecamatan hati mulia Ugi dumateng panjening pun ibunya ihajah koidah Ingkan tansah kulah hormatin uninjih Ingkan kewulam muliakan Wabila khos dumateng bopo kiai muhammad hasanudin Ugi bopo kiai ahmad makmuri imam Ingkan tansah kulah hormatin uninjih Ingkan kewulam cadung barokah doa nipun Wabila khos dumateng sedaya poro ramokya'i poro bopo kiai poro ustad Wontan intatah kemujan Ingkan buatan wakil dalam sebat asmo karimipun saistu Buatan ngira-ngira usta'adim kawulo Ingkan kula pundi-pundi Ingkan kula to'atin uninjih Ingkan dahat kinormatan Wabila khos dumateng forum komunikasi Pimpinan kecamatan Adimulyo Wabila khos dumateng bapak camat Yang dalam hal ini Diwakili oleh ibu sekcam Ingkan tansah kulah hormatin uninjingkan Tansah kulah muliakan Wabila khos dumateng ketua tim penggerak PKK Kecamatan Adimulyo Ibu camat Ingkan tansah kulah hormatin uninjingkan Tansah kulah muliakan Wabila khos dumateng bapak babin sa babin kamtip mas Mewakili dari koramil ugi sektor Kecamatan Adimulyo Ingkan kulah hormati Wabila khos dumateng sedoyo Poro pengemban-pengembating projo Poro punggawa-punggawaning projo Aparatur pemerintah desa Desa Kemujan Wabila khos dumateng panjeninganipun Bopo Aris Widiono Selaku kepala desa-desa Kemujan Beserta perangkatnya Yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Luwian kolawingi Dati pengantin nanyar Kepala desa Kemujan Peserta ketatim penggerak PKK Desa Kemujan Sosa pun kewani pun Bapak sedes, Bapak kardus, Bapak gedol kembi Bapak gedol ppd, Bapak kaur, Bapak kaum Bapak RW, Bapak RT Wontan ing kemujan, Mugi-mugi Berkaitpun pangkat Dato saken mauslahatla nambahing manfaat Allahumma Wabila khos dumateng Sohibil hajat Sohibil bait Singarepan bayarinyong Sa'duryah putrawayah Saking almarhum Haji Kiromulyo Leksono Ibu Hacah Sartiem Mudah-mudahan Sa'duryah putrawayah Ipun Tan sahdipun tetepakan imane Ditetepakan islami Dipuntambai ikhsane Kabar dengan sehat panjang Yuswa Yuswa ingka manfaat Ingkang barukah Semrambah dumateng kita Sedoyo poro jama'ah Amin Allahumma Wabila khos dumateng Tan vidya Surya nang dotul ulama Ranting kemujan Pimpinan muslimat nang dotul ulama Pimpinan fatayat nang dotul ulama Keluarga besar gerakan pemuda ansor Rencang-rencang banser Ingkang kulo hormati Keluarga Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan remaja Remajimajit musola kemujan Jam iya maulid cimtuduror Jam iya solawat Ingkang kulo bangga agen Betun supi dumateng sedoyo Poro tamu undangan Ingkang sami sibuk Kipas-kipasan Senajan botan Keduman panggenan Duduk lemprakan Ora keduman panggonan Mudah-mudahan Keduman kerokmatan Keduman kaberkahan Keduman pitulungan Bebasan setara Bakalan doyan Dedemi terendulit Malampir ora Mampir nyiplot Teraklet gerandung Ora condong Banas pati Ilu-ilu Ora podom Ilu semingkir Kabeh Rawe-rawe rantas Malang-malang putung Mangke pengajane Cekapan tuntas Bojone nyong Jaluk diambung Babila khos Dumateng sedoyo Poro tamu undangan Ingkang juman Nengadek Imane sing jejeg Sing lenggang Geliasah Sing podali Ibadah Sing lagi sakit Ilang sakite Sing lagi meriang Ilang meriang Sing lagi wudunan Ilang wudune Sing lagi laramata Ilang Ilang larane Paringi sehat Walafiah Diparingi giroh Semangat Ibadah Bismillahirrahmanirrahim Setoyah perotam undangan Bapak Haji Puhadjah Para calon haji Para calon hajjah Hadirin Hadirat Ma'al muslimin Ma'al muslimat Rahimah Gumbah Saluh Alan Nabi Muhammad Puhadjah Puhadjah Halidah Halidah ini Adalah acara Anak Bagusi Tiang sepuh Sebab ternyata Wong tua Siji Bisang rumat Anak Walu Tapi Anak Walu Durung Mesti Isong rumat Wong tua Siji Betul? Unten Tiang sepuh Ngrumati Anak Ngenten Ngenteni Kapan Gedene Tapi Ono Anak Ngrumati Wong tua Ngenten Ngenteni Kapan Oh Modele Wong Kemuja Mulat Dengan Dika Akan Al Malu Wal Banun Zinatul Hayat Dunya Yang Namanya Harta Yang Namanya Anak Zinatul Hayat Di dunia Perhiasan Tengalam Dunyok Jenen Ngeti Yang Sepuh Meriksani Anak Sehat Berong Tua Rasani Seneng Betul Bu Lu Lu Meriksani Anak Guyup Rukun Ahli Ibadah Solat Tenggak Ketinggalan Ngelakoni Syariat Islam Niki Adalah Pengharapan Saking Tiang Sepuh Pramilo Acara Khaul Niku Sak Sak Jatine Cukup Ngumpul Ken Sanak Sedulur Tonggo Tepalih Kumpul Teng Dalam Pokok Kang Mau Surat Yasin Surat Napa Niku Acara Khaul 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 Janjane Sak Niki Masyarakat Sami Salah Paham Dikintune Acara Khaul Niku Adalah Acarane Keluarga Sing Sugih Sugih Teng Soal Sama 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 Niki Khaul Niku Geden Gedenan Nik Orang Nye Boleh Sapi Orang Mantep Nik Orang Nanggap Mumpuni Orang Marem Padahal Acara Khaul Cukup Ngumpul Ken Sanak Family Nge Pun Menikok Kange Mau Surat Yasin Ngintuni Tahlil Tawasul Kange Almarhum Almarhum Wontan In Alam Barzah Soal Ngen Dikane Imam Al Ghazali Sa Enak Enak Nya Malam Adalah Malam Pertama Tapi Sa Susah Susah Malam Juga Malam Pertama Ngen Dikane Imam Al Ghazali Sa Enak Enak Nya Malam Adalah Malam Pertama Nih Pengantin Nanyar Sekedap Niki Sa Estuk Loh Crama Mutlak Niki Temane Acarane Khaul Muniki Nge Pas Ngen Dikane Imam Al Ghazali Kon Jenengan Surak Surak Justru Daring Jenengan Samim Mentolo Jumun Rawu Tumplek Blek Masjid Nurul Yakin Dalam Almarhum Simbah Haji Mulio Laksono Kula Jani Mandan Curiga Malah Tentu Sengah Tentu Panjiran Rawu Temer Rikim Buat Nama Mutlak Badai Ngaji Tapi Penasaran Kalau Pengantin Nanyar L L Resniku L Resniku malah wajah nonton sing ngendekan kados nikian yang tek mangkat lah Arup karoni teni jajal mumpuni melakuni beda porak nyongkrungu kengisarwit gedang ngomong kayaknya mau nangkono nyorak rumah pak jebularep niteni enggak masalah sadar ngecerita acara kholmalih klotak mundut bab bangsa nih pengantin nanyar ngapun ten onten pengantikan bilih anna tas takim tarbah sopowo nge sing istiqomah amongko bakal uribejo kok mboten diamini terlambat Niki jujur mawon klom riksani jenengan kipas-kipasan klom boten tegel bu moga-moga sing sami deleweran keringete ngantim blopor celake mudah-mudahan dati melum blopor dosane blopor penyakiti Niki karena ngajini cuaca panas ngakose mboten usah suwe-sue ngelan sing suwe jenengan ngatur-ngaturnya melumbayar ya porak milih-milih ngajini badai sekedap nopo dangu sebentar apalama kemujan nantang perkara ukurannya lama tang kemujan pinten jam pinten yasing manusiawi lo mingga setengah tiga persis berarti makin mandap jam setengah enam gue jeneng orang pengertian kalau pengantin nanyar berarti ngajini mingga setengah tiga mandap setengah enam ngajini telung jam supohana lo jeplek kemujan wongin geragas-geragas salu ala nabi muhammad saking pengantikan niki memang betul tengah lam dunya niki sing paling susah niku istiqomah sing pangil paling anggil niku istiqomah sebab ternyata secara bahasa istiqomah niku arti ne ajeg tapi kok menawi secara bahasa istiqomah arti ne ajeg masa jadi wong kok ora beruntung beruntung niku adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang tapi nek uripe ajeg mohon duwe prinsip aku masih seperti ya ya ala pal kabe nek esikoyosing wingi berarti tanda ne rugi ru ru maka istiqomah arti sing paling tepat adalah teng sholat ikula panjenan sedaya ingkang mungle ihdi nafsiratul mustaqim wong sing istiqomah niku wong sing jejek lurus ngoneng lakoni ibadah mula antara dawam kali istiqomah tingkatan niku lebih tinggi istiqomah soal menawi dawam onten sing diwasta nida imul maksiat dawam niku arti ne langgeng mendawam kan arti ne membiasakan ngelanggeng ngeke ning dawam ono dawam kebiasaan sae onten kebiasaan sing awon mula sing mamanya istiqomah anu wis mesti barang sae mula tengah lam dunya niki sing paling susah adalah istiqomah dan tengah lam dunya niki barang nopo mawon angger anjar mesti nyenengi surak surak maning ya tak ulang tak ulang halo halo nang alam dunya niki barang nopo mawon angger anjar niku mesti nyeneng nyenengi contoh ne sandal anjar motor anjar umah anjar klambi anjar sekedak sekedak genjenengan aja ngusik ahli bahasa ya nikjenengan ngendekan bojo anjar berarti nyong deh bojo lawas ngerang maning kalau dinikah nang bojo niklo statusnya kalau gadis ting ting ya pancin weng istirayan datas nik bojo anjar nikum boten tepat penganten wis pokoknya barang nger anjar nikum mesti nyenengi sandal sandal anjar bu sandal anjar bu sandal lawas namanya sandal panggona sang si suku berbunya yura biasa ulang 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 bus Andalanya bu sandal lawas jenengi sandal panggona suku Sikil yang tua aja bahasa karo sing nom buduni sing nom bosok karo sing sepuh namanya sandal panggona teng samparan tapi ternyata neksandale ko sandal anyar dikawa pengajian sandale kepidak nangkan cane sing kepidak sandale sing lara ati nek jebule barang anggar anyar orang mung nyenangi tapi dicantel naati nyatane sandal manggone nang sikil tapi kepidakan cane sing kepidak sandale sing lara ati nek berati ngone ngagem sandal orang nang sikil tapi dicantel naati motor anyar sementenugi anu kreditan sekupi anyar dina dina dintis-dintis dila dina dina bareng diajak jalan-jalan gasrek tekan sing lecet motore sing lara ati nek jebule nggone duwe motor rada dingo nang dalang tapi dincantel naati barang anggar anyar orang mung nyenangi panten dicantel naati apa maning pengante nanyar ya Allah pengante nanyar tekan tut be mambune nanas nyong wis ngalami dingin jebule saking grogine malam pertama bu nganti weteng bemules pateng kruwas rasanya kepingin ngentut tapi tek pikir masa malam pertama malam tut-tutan akhira krotek kimput nang nyong e jebule ntut dikimput orang anak kena diajak kompromi dikimput malam moni nih dawati gumure bojone nyong sama urn manise pengante nanyar ntut mambune nanas beda karo pengante lawas pengante bodol apa maning bodolan pengante nang jerok kamar mba putri kepentuti kakinya semaur barmangan padang apa barang anggar anyar panceng nyenangi konyo nang kamar kesandung karpet nyong sing kesandung karpet bojoku sing kaget bojoku sing kaget aduh deh sing sakit pundine wong sing sakit jempolnya sing dulus-dulus bokongnya beda karo pengante bodol maka sholat isa mba putri kesandung watu kakinya semur matane terbukti barang anggar anggar niku nyenang nyenang akan maka ternyata sing paling susah tengdunya niki adalah isti 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 komah pramilopan jenengan senajan dinten maneko rawuteng pengajian acara haul aja mau penasaran Arab meriksa nih pengante nangyar kaji ngau sekali kaisin ten mawon sing diarapakan gih semangate kados niki kersane isti komah isti karena nek piyayi kok isti komah mpun kagungan kebiasaan ingkang saya gusti Allah nyabut nyawa kita pun dalam keadaan ingkang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gancen nabi ngentika akan Allah akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaannya sing biasanya maksiat diparingi umur dawa kora tobat-tobat mati nih pun pas lagi ngerumus togel Hai ontem mawon wong mangkat maring pengajian ya jadi tukang parkir barang tapi yang gerbengi nang pos kamlingnya kele kitab toret sing ditata karo digeret monine teple kue kasut teple kue bedor teple kue kenci teple kue sangan apal maning teple kue cingi kong lanang pada penasaran dan yang mumpuni apal kiai dilawan kiai kuda pinter cerita pinter cerita rapayu kalau gak ada pengalaman BN 2015 kalau ngawas salah satu desa yang panggapun buatan kue sebatakan desa ini zaman saat ini walaupun tidak ada saksi mata tapi ada saksi lensa ceramah zaman saat ini direkam onten jejak digital salah setidik langsung viral lanik lambene kuloko keperucut kepleset ke dilodokan ngomong salah waduh kilambeku bisa melebuk rangkeng bu zaman senegi hanya disebut nama mon gampang tersinggung tetos kulaku du ngeluhi ngati-hati nge pembelajaran awak pulau dewek walhamdulillah jam terbangnya isman dan tinggi dati apal di satu desa kulau ngawas ini ku mangkat jam setengah songo dalu dan ternyata nonton bapak-bapak niat mangkat ngawas niatnya ngedan ya Allah kulau mangkat ngaji dan pikirannya kulau tenang hati kulau adem soleh kulau lagi carut marut banget pikirannya lagi kesandung utang kulau ram mikir kepingin cepet nyarutang niko kepriwe tapi aku tek ngaji korau mumpuni ben pikiranku mandan keselimur piambake mangkat ngawas pas kulau wangsul ngawas piambake juga kondure nyarengi kali geredekan mobilekulo ternyata mentolo piambake meriksani plat nomor mobilekulo ada inisiatif mergoke mutan kalau plat nomor mobilekulo tekan ngomah terus plat nomor kulo gue masang togel dan ternyata jebule Alhamdulillah metu gue menang togel terus gue nyarutang lewyaneng gotuku gula kopi teh terus tindak mengumahe kulo dikit cerita nyata rongi ulimola sebelahnya kalau cerita kaken kalin jenengan lewyaneng gotuku buke kulo piambake kepanggi tiang sepueh dalem kepanggi kali mumpuni langsung non sewo mbak mumpuni sepindah dalem silatu rohim kamping kalipun pangapun tening kankadah kalau badai ngaturakan agungin panuun kalau ingin jenangan ngaji teng desa ni kulo kulo melu ngaji terus kulo pikantuk hidayah kulo lagi makat ngaji pikirane carut marut kesandung utang jenengan wangsul ngalus kulo meriksani plat nomornya sampeyan lah hidayahe tengriku niku lah kulo masang togel ngangge plat nomornya sampeyan jebule metu mpun kulo nyarutang dan nike lewyaneng kulo sekalian gawa gula kopi teh plus harap takun niku kira-kira kulo menang togel ngu nyarutang duwite halal nopomboteng jeninya pinteran kulo ngone takun bu saktirnya kulo jawab kulo balik tanya lanjenengan pun pirsa wang jenantyang islam barang judim buh carane utawi hasile niku ya haram lah bisa nih jenang kendel takun halal lapora ya ujar ku mumpuni duwit duwit menang togel duwit halal bisa nih halal lah sekan sing tek pasang go togel plat nomor kiai nyong terus batin ujar ujar kiai go tutup geni neraka maka maaf saya sampaikan jangankan barang yang haram barang syubhat barang orang genah barang buatan jelas halal utawi haram yang buatan cetak mlep bumaring weteng niku sangat mempengaruhi sifat keberibadian bagi menung so jangankan hasil judi kok ngamplok serangan fajar begunu barang orang genah taltul taltul rosa ngendekan taltul taltul jenant benampan ini kok ngomong nah oke barang di wei cerene oke oke ini kita jelas nah benora pada salah paham maaf jujur itu menyakitkan di Indonesia sudah dari sampai jam setengah 6 sore kan iya muntah kontrok nyong genah anu kok anu hahaha sudah dari zaman dulu pemilu di Indonesia tidak wajar karena nyata ini kejamatan adimulyo esiana singgelam nampani amplop serangan fajar bisa maur mikir ibuk lambiran kayaknya komplek kolam kayaknya ini semuanya pinter karena di wei mumpuni ya tak tampan ini masapa sih njaluk mas asuk ketekinang tengah bulak ana rezeki kok malah ditolak maaf saya sampaikan kepada jenengan amplop serangan fajar bukan rezeki tapi duit setan takulang takulang kisah belakang ben kurung ngisari kerambil assalamualaikum tekan pojokan halo masya Allah jemputinang selempitan yang naman nung sang barangan oke nangka nang barangan assalamualaikum keduman senek nopong boden orang keduman mulanya melurunan hahaha selalu halal nabi muhammad bu amplop serangan fajar bukan rezeki tapi duit setan duit set kenapa duit setan sebab ngantikan ikan jinabiteng hadis riwayat at-tirmini arrosi walmurtasifinar sing nyogok langsing disogok dua-duanya manggonang neraka nang neraka nang neraka maaf maaf jujur memang menyakitkan jare nih uli mumpuni berbohong demi kebaikan boleh tapi untuk natura nih dan kitab azkarunawawi berbohong demi kebaikan ada tiga aturannya yang pertama berbohong di medan perang diculik dati tawanan nek jujur akan diselamatkan tapi nek ngapusi akan diculik terus tapi ketimbang malah membahayakan bangsa negaranya maka lebih baik ngapusi lawan untuk menyelamatkan bangsanya neku yang pertama yang kedua berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang lagi tukaran padudonan berseteru contoh wingi tanggane kalau lebar pilihan presiden suami istri beda pilihan suaminya milih prabroro istrinya milih janggar tapi walaupun suaminya milih prabroro istrinya milih janggar nyatanya wingi sing madoni mateng mani ini cerita ngapusi tapi boleh dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru dan yang ketiga masih tengkitab adkarunawawi berbohong demi kebaikan boleh antara suami kepada istri istri kepada suami saling ngapusi tapi li tahap bub saya ulang saya ulang suami istri boleh saling ngapusi tapi li tahap bub dalam rangka meningkatkan himah rasa cinta contoh bocowadone ireng banget saking ireng yang nanti pipi ini ngapal nanti nanti ramatum sih bu tapi ternyata sang suami romantis kalau di rumah mesti manggil istrinya dengan panggilan ya humairong wahai pipi yang kemerah-merahan padahal pipi di nganti ngapal tapi justru itu sangat-sangat dianjurkan suami istri untuk saling ngapusi tapi meningkatkan ghiroh rasa cinta selain ngapusi yang begitu maka ngapusi yang lain tetep duso ngapusi maka memang cucur itu menyakitkan jenangan ireng dundang tengguteng mangkel mesti jenangan lemuh dundang mbrot gembrot enak rasanya wateng apamani dundang sumpel bom pingin mata kuatu rasanya nyong merongos dundang ngos merongos pingin napluk nyong rasanya dalam-dalam ah wis ayu gulung pun ayu yang dinandira nasi ngelus ngelus ya ngge pantas nonton singen dekat siki mumpuni jan bernikaan jadi mandan mloes orang mloes kepreng dinandina adus ya cerama ya umba-umba ya masak dirumah ya melumah hahaha 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 ibu jalan nyong Krunga porang gila ngge kulacak pengawasan kawet alhamdulillah Kulau setelah ijab kopulan resepsi teng temanggung Kulau alhamdulillah liwang temanggung bu Nggak curagan bako leres Neneng cita-cita neng esok jalan-jalan honeymoon Karo didulangi mbak ko Mbak ko jani rawasin apa bu? Alah orang percaya nyong Caya ngerjatuh cinta taik kucing rasa coklat Jangan nyongis diomongin ang bojo nenyong bu Nyong orang li lenje-lenje Tapi nage bremaning anus kang penjuran Naya janeis deli ngake norali lenje Tapi terpikir nane koral lenje rawli ake Ake jamaah amasude Saluh halal nabi muhammad Tekan apa miki datik lah lenyong lah Oh iya jujur itu menyakitkan Maka saya sampaikan kepada njenengan Aroshi walmurtasi vinar Sing nyokok lang sing disokok Dua-duanya manggonang neraka Kenapa duit serangan facar disebut sokokan? Karena konsep dari duit serangan facar Njenengan mau nevis mantep milih si A Tapi gara-gara amplop seketeu dari B Akhirnya njenen dati milih B Maka niku namanya duit sokokan alias duit set Lewi-lewi mau ditampani amplopi Orang dicoblos ke wong Orang mau duit setan tapi duit im Neniku pinter njenengan Aroshi walmurtasi vinar Sing nyokok lang sing disokok dua-duanya manggonang neraka Seeniki kalau tanglet ke Karongi serwit gedang Assalamualaikum Subhanallah Nggak ngajik ya piknik tamasyang Gipung nge Raggeduman panggunan Padapating cerongok barangan Ikhlas gipung nge Maturnowon Kalau tanglet nge Duit serangan fajar Suap nopo sanes Nyong direlangi ngucap Suap Ben gongan ngajik nanti setengah enam sore Ulang 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 Duit serangan fajar Suap nopo sanes Suap Sogokan nopo sanes Sogokan Berarti sing nyokok Kalau sing disokok dosa mboten Mboten Kan aroshi walmurtasi vinar Sing nyokok langsing disokok Ora dosa Tapi langsung mlebu nerak Gue pinter njenengan Besi protes maning Ya Allah Menuhi ngister lanjur Nggak doku sate Lik yang akan saya sampaikan Maaf-maaf Jangankan barang haram Jangankan barang syubhat bu Mangan barang haram disengaja Atau tidak disengaja Setidik utawa akeh Ibarat kulit keselomot tegesan Ibu tahu tegesan enggak? Puntung rokok Utawi cara cilacap Bamba Bara api Cara mereki Bara api nopo nge? Sami Bamba Nek cara temanggung Mowo Cara tegal Wangwa Cara cilacap Bamba Cara mereki Bamba Sami Senengi madan-madani Orang kreatif banget Bu Mangan barang haram Disengaja Atau tidak disengaja Ibarat kulit Keselomot Bamba Mesti Ongten bekas Ongten bekas Ongten bekas Kulom menyampaikan ini Karena hari ini Acaranya pun Khaul Allahu yarham Al-Mahfulah Bah mulia Laksonok Kalian Bahajah Sartium Piyah ini pun Bawa nonton Tapi kok Gwone ngonten Aken acara Khaul Singrawuh Katai Sakminten Kudunya kita kan Sintesi sami Jummenang Tengah lam Dunya mikir Beliau Kagungan Amaliyah Nopo Kok Piyah ini pun Bawa nonton Tapi Kemanfaatannya Tasi dirosakan Karo singe syurip Berarti Niki konsep Pegusti Allah In ah santum Ah santum Li angfusikum Wong nandur Sae Mesti Panenek Sae Jenengin Nandur Niku Mesti Ngunduh Nandur Mesti Nandur Apik Ya Panenek Nyang Karo direwang Ngi Nucat Apik Bepelit Ulang 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 Nandur Apik Apa Nenek Apik Bucamat Derek Bucamat Yelah Yelung Gunang Dur Gitu Gase Ngapa Nek Korang Ngerewangi Nenek 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 Bucamat Nenek Sangat Gitu Bucamat Nenek Kula Sering Sangat Kepang Bucamat Dari Mulai Mutasi Saking 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 Ponco Warno Ngalian Duk Gitu Merike Alhamdulillah Tasi Kebang Gimana Apu Tenggit Bucamat Amun Tersinggung Bucamat Nanti Amplop Nomornya Saya Bucamat Amplop Yang Ngin Sini Ampun Apa Bu Nandur Apik Yapa Nenek Sing Nandur Rele Kejangan Rapa Rapa Nen Apik Nandur Apik Seperan Nenek Anjir Ngan Pirso Bahasa Seperan Nenek Mereka Nten Bahasa Seperan Nenek Berarti Nenek Keluarga Dulur Cilacap Ngapak Bu Soleh Menawi Darah Kebumen Mirit Nganti Perut Jogjok Janget Tan Surana Bahasa Seperan Dene Niku Bahasa Ngapak Soleh Seperan Dene Kusing Nandur Apik Kadang Kadang Hasil Urung Mesti Apik Gimana Nenek Nanem Pantun Wis Dilemoni Dibanyoni Disemprot Besi Dikrumut Weren Dipangan Manuk Dikrumut Tikus Gimana Buatan Sing Nandur Rapik Kadang Kadang Seperan Dene Mas Sauri Pengalam Dunya Sengaja Nandur Nanda Sengaja Ngondoh Sengaja Orang Mas Bisa Jadinya ngolong bareng gue kurang nandur kong unduh mungkin nyolong jeneng menung sarip tengah lam dunia Niki sak tandur-tandure sak tingkah lakune kabeh ontan nundun duane samiki kita singtasi Jumeneng ngapun ten sangat tinggal kata jeneng anak urib sekarepe dewek ngono kora sholat ya silahkan dinan dinan digentok lodong ya Monggo ngono uleh tapi jeneng ngomong nandur orang ketemu awak bakal ketemu anak ceritanya merinding gue lho bu ini ngapun ten bahasa asli cilacap wong setingkah lakune urib ngalam dunia Niki nekora ketemu awak ya bakal ketemu anak buku jeneng anarp gawe sepolain jeneng anurib tengah lam dunia munggo tapi anak keturunan pun bisa nyicipi tandurannya wong tua Niki konsep in ah santum ah santum liang fusikum wong nandu rapik ya panennya apik sing nandurelek kajang narepa-repa nene apik Niki jane bahasa siwiman dan kepleset jane sing wong Tuan yang ibadah sholat era ketinggalan kaji berulang kali dilalah kecolongan anaknya ahli maksiat jane asli bahasa ne sing nandu rapik be kadang-kadang panennya urung mesti apik apa maning sing sengaja nandur Allah maka kainopo kuwajiban tiang sepuh kepingin de putra-putri sole-soleka ya wong Tuanerumin sing dibentuk dengan cara apa mados riski ingkang halal carane ben berkahlan bersih hasil karena apa yang kita makan apa yang kita konsumsi mempengaruhi sifat keperibadian masing-masing mula ah sekedap Niki melas banget gurur banane nganggur kami tahu ya Allah nanti sanggah uang nang darbuka barangan ya Allah Hai sepuluh kami tahu lagi ngeten ngeten ikulah gembatan apa-apa Niki ngiring nanti jam setengah namun santan Oh siap ngetikane salualan Nabi Muhammad lamon menungsa dicobok lawan kondisi di-di-di matna disita jalan sung tuk di-di matakan rumiin sekedap enggak soalnya Niki saya lihat Niki prawan-prawan lansia hahaha lamon menungsa dicobok lawan kesenengan lan kemewahan muripe sarwo kecukupan kepinginane keturutan dewe ngomong ganti gampang iki kanugrahan ning pangeran dewe ngomong ganti gampang gampang iki kanugrahan ning pangeran nyambut gawe nyambut gawe sholatullah salamun la ala toha rasulillah sholatullah salamun la alayasin habibillah Tawasala Nabi Bismillah Wabilhadi Rasulillah Wa kulimu jahidinillah Di alil badriya Allah Salamat sarafonggo Salatullah, Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah, Salamullah Alayasim, Habibillah Tawasala Nabi Bismillah Wabilhadi Rasulillah Wa kulimu jahidinillah Di alil badriya Allah Langon menawa Menungsa Alhamdulillah Asmane grup Rebana Nopo Oh gadis-gadis Blackpink Ngendikannya Niki karena semangat Walaupun mandan patin pelekatit Niki kalau sawe rumin Kersani tambah semangat Munggu Niki sami-sami Giliran Nampani Nggak ada ngetikan pinter Orasa repot-repot Tapi ditampani Kulau seneng nyawer santri Eh Niki santri Nggak santri Tapi mandan tua Sedih deh Mudah-mudahan Tambah sholawat Tambah mahabah Tambah mahabah Tambah syafa'ah Amin Allahumma Lanjut Terus Sampai jam setengah enam Sonteng Ibunya kuat Sampai setengah enam kuat Bapaknya sanggup Bapaknya sanggup Ibunya kuat Nyora melu-melu Napsi-napsi Apa yang kita makan Mempengaruhi sifat Dan kepribadian Jangankan barang yang haram Barang syubhat mawon Jangan sampai masuk Ke perut anak turunan kita Soal embien Ano Gek ngajinnya Sampai setengah enam kan bu Yata kontroknya Gena Dien Bapak ke imam syafi'i Pas statusnya masih Joko bujang Niku lagi tindakan Teng satu daerah Tapi istirahat Teng tengah alas Teng pinggir kali Tiba-tiba Ternyata memang Sanggune Beklem pun telas Ucap dongah Kaligus Ya Allah Niki kok Kuluh ketelasan sanggup Menawi panjeningan Panci Maringi berkah Kasih sayang Tersnah kalian Dalam Nek onten tambah Rezeki Pasti Kelomboten mungkin Ilang syukure Ngucap begitu Tiba-tiba Tengkali Wanten jambu Kelly What is a Kelly? Kelly is a kendang What is a kendang? Kendang is a hanyut You know? You know hanyut? Ah yes I do Pakdel Bareng jambu Nekeli Dipundut kali Bapak ke Imam Syafi'i Ngu Ngucaplah Bapak Imam Syafi'i Ya Allah Kuluh nambahin dongan Jaluk tambahan Rezeki kok Langsung nonton Jambu Niki sekepel Niki berarti Rezeki Saking panjenan Kuluh tampik Ganti ngucap Hamdallah Akhirnya Piyambay ngucap Bismillah Dipanganlah Niku jambu Bareng didar Niku jambu Nih telah sepali Mandan anasin Kerasan geranjel Ya Allah Nungku asal Ngeplok panganan Niki jambu Mesti anawite Nek anawite Berarti anasin Nandur Nek anasin Nandur Berarti anasin Ngurumati Nungki kudunggolet Halale Singde jambu Akhirnya Mados Sinten Singkagungan Jambu Monekowau Mados Si lewat Susure Pinggil Pinggir kali Ternyata Perkebunan Jambu Mereka lagi Panen Raya Akhirnya Bapakim Mamosyafi'i Waktu Niku Status Sinten Bujang Tanglet Karo Sinten Lagi Panen Assalamualaikum Pak Bapakim Bapakim Niku Apakah Jeluk Apun Teng Banget Kuluh Maka Niki Dahar Jambu Panjen Anu Kelly Teng Kali Kuluh Kintun Niku Rejeki Saking Arsane Gustyalo Jebule Panjen Jangan Engkang Kagungan Lah Niki Pun Kuluh Pangan Separuh Paru Aneh Kuluh Wang Sulakan Kalian Jenen Niki Sing Pun Telan Jur Melebet Meteng Saistu Kuluh Nyun Ikhlas Jenen Kuluh Hal Lain Jenen Kintan Kintan Niki Separuh Wiskat Melebet Leteng Jenen Ikhlas Nop Pemboten Pak Kaji Ternyata Pak Kajini Terus Jawab Ke Priwe Ya Jin Disin Yang Jenen Takong Jolet Ikhlas Senyong Jolet Halal Leng Benyong Tambah Ikhlas Sampai Nyarutang Kijambu Separo Sing Wiskadum Lep Mering Weteng Sampai Dengan Cara Sampai Kerja Karonyong Telung Tahun Nang Kebun Jambu Gie Tapi Orang Bayaran Kepriwe Mas Ya Allah Pak Kaji Menawini Kusing Dadosakan Ikhlas Sepan Jenen Gih Tak Pembuatan Bayaran Sing Penting Ikhlas Karony Jambu Separo Sing Tekpangan Menik Wau Tenangan Bu Bapak Imam Shafi Kerja Kali Pak Kaji Bos Jambu Tidang Tahun Janara Bayaran Bu Tidang Upah Sama Sekali Hanya Dipun Paring Darang Sedintan Penam Penkali Plus Karok Lambi Petelesan Sing Akrim Barang Tiga Tahun Berlalu Pas Hari Jatuh Tempo Bapak Tahun Kerjakan Panjen Niki Senajan Jambu Telung Tahun Kebengker Ya Wistok Namien Tapi Saat Niki Kelab Adet Tanglet Jangan Pun Ikhlas Mabod Reng Kebri Ya Mas Dan Yang Grandel Baik Neng Ati Rasanya Nego Menyong Ikhlas Karo Jambu Sing Separo Telung Tahun Kebengker Dipangan Sampaian 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 Kudum Bojo Karo Anak Kudum Iya Aw Niku Singkular Parp Pak Kaji Orang Sama Ditawani Gelem Banget Kudum Lani Kapan Kudum Bojo Kudum 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 Bojo Tapi Mas Niki Anak Kudum Kudum Nikah Kan Kalipan Jangan Keadaan Fisike Meripate Buta Kudum Sikile Lumpuh Lah Menung Sapa Udu Pak Kaji Menung Sasli Temenan Ngapun Pak Kaji Fisike Meripate Netrani Buta Lengganteng Kayak Bisa Beru Kusing Puking Pekentung Telung Tawun Rabayaran Kudum Apakah Keker Banget Putrin Jangan Buta Lah Kok Tulip Budeg Dundang Sayang Yorak Rung Ranyaut Llewe Lumpuh Maning Tapi Rapa Apalah Lumpuh Sikile Ya Pak Kaji Ya Isla Rapa Pak Kaji Angger Niku Sik Marah Kaken Jangan Tambah Ikhlas Karot Jambu Sik Kadung Kulap Pangan Gih Tak Nikai Putrin Nenjen Nengan Lakul Tanglet Kapan Antuk Nikai Putrin Nenjen Ngesuk Pak Mas Alalala Kulun Niki Dari Siap Nopono Pukul Mbutul Gadah Mahar Rosa Mahar Maharan Maharnya Sampai Nikai Nak Wadun Bimah Rul Cambu Separo Sing Telung Tawun Min Kwe Pangan Ong Siap Sendik Kodawuh Wayah Enjing Bapak Imam Syafi Status Puan Calon Pengantin Ternyata Pun Siap Wali Nikah Pun Siap Saksi Neng Pun Siap Dinten Teng Bapak Imam Syafi Calon Pengantin Wadun Ramadu Jangan Ging Tenten Sikiling Ambal Mapura Ternyata Teng Bapak Didalakan Khusus Direk Syariat Islam Bareng Abdun Nikah Terlaksana Ijab Kobul Nya Sah Bareng Bengi Terjadilah Malam Pertama Guys Bareng Malam Pertama Bapak Imam Syafi Langsung Lebat Tanggone Dalam Kamarnya Pengantin Wadun Arap Ketok Pintu Mikir Langsung Geblus Memlebu Kamar Kepulet Kamar Ngantin Wadun Wadun Banget Kasur Rengge Indah Tapi Ternyata Bapak Imam Syafi Tetap Nganggu Adab Ngucap Salam Nganggu Pengantin Wadun Walaupun Ngerti Orang Mungkin Dijawab Tetap Ngucap Salam Assalamualaikum Ternyata 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 Tidak Selang Waktu Lama Anas Suara Nyaut Jawab Ternyata Muncul Sosok Seorang Gadis Gededur Lencir Kuning Irung Bangir Meripat Belalak Kulit Putih Irung Mincis Selambene Tipis Meringis Meringis Ayun Persis Kayak Mumpuni Ternyata Saking Cantiknya Putrine Bos Jambu Nanti Semok Semok Denok Denok Montok Montok Niki Nganggu Kolkola Kubro Saking Ayun Nganggu Bos Kaci Jambu Ternyata Cantiknya Luar Biasa Nggak Buta Nggak Lumpuh Dan Tidak Tuli Ternyata Akhir Bapak Imam Syafi'i Kalau Pengantin Langsung Terjadilah Kiu Kukurukuk Wis Ngalami Wis Ngalami Beda Pengantin Beda Cerita Bojone Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Santri Tegal Rejo Maglang Menawi Tegal Rejo Niku Terkenal Dengan Ahli Tira Kati Pangapun Teningkang Kata Kata Nek Bojone Kul Pekantuk Ijazah Saking Bunyai Karena Bojone Kul Supir Kiai Supir Bunyai Dalam Datus Pekantuk Ijazah Bahwa Malam Ijazah Kobul Adalah Malam Tidak Tertolak Doa Bagi Pengantin Lanang Dan Pengantin Wadon Mula Malam Ijazah Kobul Dianjurkan Untuk Kata-kata Eling Kali Gusti Allah Eling Kalo Gusti Dengan Cara Lantaran Mujahadah Sholat Hajat Sholat Taubat Mulanya Orang Langsung Kuk Kuk Rukuk Ini Menyenangkan Sangat Banderang Banget Gwisima Dan Mending Mungse Pengitok Bojone Kulap Pekantuk Ijazah Teng Unten Santri Kaparingan Dawuh Saking Bunyai Utawi Pak Iyai Malah Nanti Setelah Ijazah Kobul Setiap Malam Nanti Patang Puluh Jidina Ajak Kuk 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 Disit Nih 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 Gwisima Terpat Teng Puluh Jidina Binen Barang Bahasa Nih Kemudian Gini Jangan Pernah Pernah Banget Yakin Anam Bandar Bek Tambah Nih Tes Ciman Dan Mending Kurus Pengibu Jani Kulang Angsal Ijazah Tapi Kan Pas Malam Jemu Ang Gwini Uli Ijazah Yang Nanti Satu Minggu Peri Disit Saya harap ini bukan cerita jorok tapi satu ngilmu Bapak Ibu Saya harap ini bukan cerita jorok tapi satu ngilmu Bapak Ibu moga-moga dating ilmu amin Allahumma tapi bapak imam safi'i anu langsung kucuk kucuk rukuk anu saking orang andele bojo sing diceritak najeri picek ya budak ya lumpuh nyatane cantik sempurnanya luar biasa bareng wayah enjing anu subuhan terus keramas ekwalik keramas terus subuhan anu keramas terus subuhan bar subuhan babak imam safi'i takon karo mertuane pak kaci jenengan bati'i ngapusinya lah gr temen anak mertua ngapusimantune lah jenengan ngendika akan putrin yang jenen cire budak picek ya lumpuh nyatane saking ngayu nanti semok semok denok 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 anu keperipun ikut ceritane pak kaci wala mas mas sampiannya orang ngerti bahasane wong tua anak kuadon ke lain daripada yang lain anak kuadoniku pancin buta bisa meriksani tapi raksu meriksani barang-barang dosa maksiat barang harum yang kedua anak saya memang tuli budak bisa kerungu tapi talingan yara pernah kanggung rungu barang-barang maksiat barang-barang gosip apaman ngerungu sartinah ngerasa ni tanggane belas surah pernah dan yang ketiga anak saya memang lumpuh bisa melaku tapi sukunyara pernah kanggung laku teng barang-barang singboten diri ini tangguh setia Allah terpikir anak kuadon bisa jaga kesucian indera prasani sampeyan kekamarnya menggara-gara jambu separuh be jaluk ikhlasi nganti gelom kerja telung tahun tanpa bayaran nyong jambu sepirang-pirang jenang mangan sen boyah bengono tapi jenenan kong ucap jaluk ikhlasi gara-gara jambu separuh terpikir bahwa jenenan wong lanang sing bisa jaga kesucian rezeki maka tak pikir tuklah karo anak kuadon saking wasilah bapak ke imam syafi'i sakit joko kesucian rezeki ibunya pun sangat joko kesucian indera prasani lahirlah imam syafi'i ulama sinten singboten kenal kali imam syafi'i ekunya tinggi cerdas pinter hapalan daya hapalan kuat neku terlahir saking bapak yang menjaga kesucian rezeki dan dari seorang ibu ingkang sakit joko indera prasani maka imam syafi'i waktu bayi lain daripada bayi yang lain kalau umumnya bayi tenggero kandutan ibu sembilan bulan sepuluh hari tapi imam syafi'i tenggero kandutan selama empat tahun guys jajah lurah kemujan patang tahun yang jerok kandutan metu-metu bermosen tapi imam syafi'i karena memang dipun anugerai wasilah lantaran tandurane bapak ke lantaran ibu nih ingkang sakit joko kebersihan rizkilan kebersihan indera prasa lahirlah putra putri ingkang bunafid maka saya gambarkan pula alohyarham al-mahfulah haji mulya leksono hajah sartiem tiang sepuk ingkang bie nandure abik sak putrawayai pun sak neki yo panene paneni ingkang say Sempre Nike konsep in ah santum ah santun lian fosiqum wonandure abik mesti bakal panen seng abik Allah hu設 Allah humma amin Allah humma lagi ngomong-ngomong pun jam pintan bu jam pintan 1 jam 1 jam 30 jam 1500 oo jam 3ah poش ngapun tan g proto matanya rapicek ya bu ya takut nih bener-bener kok ngapus si pengantinan nyerbae sampai 6.30 papat aman kan ngajarin sampai jam setengah 6 berarti kemujaniku sholat asar jam 6 subhanallah jirannya kalah-kalah bu wawutang awal kulah ngucap ngendikane imam al-ghozali saenak-enaknya malam adalah malam pertama tapi susah-susah malam adalah malam pertama apa maksudnya imam al-ghozali saenak-enaknya malam-malam pertama pengantinan nyer sampai wawutang ngendikane nanas tapi susah-susah malam adalah malam pertama mayit yang jeruk kuburan 2x1 meter lebar luangan lah kok ternyata peteng dedet orang karu-karuan peteng dedet orang bisa ambekan plus gelagepan bingung ngarep jaluk tulungan mulau kein apa ngendikane sayyitina umar bin khotab roda lu anhu ketika ditilar sedo oleh keluarga maka ahli warise direk ngelakoni sodakuan maka maaf mencari cilacap ditilar sedo maka ternyata sing tesi sugeng sambing mentenakan selamatan kenduri nyawur tanah cara merikir yuk apa? sami mencari kemujan menikahnya tidak nyawur tanah ya sebabnya tidak setiap daerah ini sebutannya benten-benten menawih di daerah pantura pantai utara di daerah berbes cirebon indramayu pekalongan sampai dugi pantura di 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 bukak tanah sahur tanah di cilacap seperti nyawur tanah nyawur tanah berarti kita memang satu rumpun bahasanya kembar nyawur tanah ini biasanya kan tahlilan tawasul pes onten daharan jeneng segat tumpeng ayam ingkung leres sak lauk pauknya ngepepek ini jangan lombok ijo karo gesek leres anu kaya kerambil sing dirajang apa nah ini kembar banget ronggong tapi zaman sak nikit kan pun diganti mentahan nge onten sing tumpeng diganti was beras mentah lengah jawa gelasan gula kopi teh kecap saus mendok mendok mentah betul apa boleh boleh karena nopo dinyatakan sodakwan karena nge kami sayyidina umar bin khodab ronggong ronggong anhu sahur tanan nyaw tanan itu duduk acara newong hindu duduk acara buddha malah kita mundut saking mendikan sayyidina umar bin khodab ronggong kalau ditinggal sedok ahli waris saking so heng omar lupus di mampus di selamat kubur untuk kenikmatan nganti dina keteluh kita menenakan sodakwan bengi keteluh yang iku nelung dina sing dalam kubur untuk kenikmatan nganti dina ke pitu kita menenakan selamatan mitung dina sing dalam kubur untuk kenikmatan nganti dina ke patang puluh dilanjutkan kitab duratu nasihin matang puluh nyatus mendak disit mendak mendak siji mendak loro nyewu sampai acara khaul ini bukan acara newong hindu tapi ternyata niki adalah sodakwannya kita sing tesi urib atas nama almarhum-almarhumah ingkang pun sedo apa iya mumpuni kita sodakwan nyambung ke rosing sedo non sewu nikiteng kitab namanya kisotul awliya anak nanti jam setengah enam sore kan kisper esmu serius banget yeeh apamannya anggera liseng nyamkirut kiri kiri serius banget yeeh ngapung telingkang kata kalau duduk lagi pamer ngilmu neikum badan kenapa sedela-dela ngendikane sayidina ini ngendikane salafus soleh ini dari kitab apa saya istuya Allah kecerike bengantin ngelundung saking seru kecerike benggelundung ngantin saya istu bukanku lagi sombong pamer ngilmu badan tapi saya justu saya berparing pirso tenggenan saya sangat ngilmune runtut kula punya guru saya punya mentor ngapunten setiap kula ceramah saya kasih tau kelemahan saya saya niku kelalenan bu datu setiap kula ngaji ataupun saya mau pengajian saya mutolaah terlebih dahulu hulu dengan cara apa kula tulis konsep kerangka materinya nganti guyonan walaupun jorok bukotor kula tulis kenapa ben tidak keluar dari rel niku cerama keluar saking rel aduh ngomong bisa kedilodokan bu saya punya guru walaupun kalau niki non sewo dari indosia rembien pernah terkenal lawi-lawi seniki viral maning viral maning apa maning barning kan loh kbkb niteni cara ngonim laku saya enggak mau hanya modal gara-gara viral asal rame tuli masyarakat seneng enggak mau kula karena jenengan kondur dugin dalam kok nonsewu ngilmune saking ngaji dintan nikim buatan diamalkan buatan dosa tapi kula apa yang saya sampaikan ini pertanggung jawaban yang nanti demuki akhirat lah kula kok ngaji materi ini mau lewat internet saya pun enggak mau karena aku khawatirnya suk nang akhirat mbak google tanggung jawab nah itulah kenapa saya punya guru kiai kula alloh yarrham al-mah kiai marzuki kapundut 2014 persis kula juara satu teng indosiar tapi karena kiai kula pun wafat pun sumare saya enggak mau ngilmune kula putus ngajin putus kula mboten purun dilanjut temput romantun kiai kula alhamdulillah dari sejak kecil materi pengajian saya bapak kula sing damel kenapa harus begitu kula bocah wingi sore bocah kencur minyak black lancung beraget enggak bisa kula ngerti ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari kula mboten paham maka kula 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 materi piambak tapi tetap ngaji kudun kiai setiap hari jumat pagi sampai siang kudus wau ini buatan sakit diganggu kali sintan mertamu anul pingswidak rolasan atau terbuka dengan pengantin nyergora kula naik jantan jumat khusus kula ngaji kiai kula ngaji kitab kula tukang sama kula kudu di cess 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 kira mong kiai neng bojone neng milu ngeces lah mulang nyong ngaji kue ngeces kula kena bojone kula mumpung alhamdulillah 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 garjo tidak saya sia-siakan kudu kula setiap ngaji harus mutolak terlebih dahulu pangampun telingkangkadah bukan pamer kula bukan sombong kudun tapi kula meyakinkan kali panjangan apa yang saya sampaikan bertanggung jawab ini guru guru mongi mongi kita sedang tahu ilmu sagat istiqamah pun hidayah saking pangeran amin kalau ada yang bertanya apakah sodako kita atas nama almarhum almarhumah ini nyambung nopomboten kitab kisotul awliya dijelaskan dulu ketika kanjeng nabi melaksanakan haji wadah kanjeng nabi ini tindak rawuh sohabat sohabatnya salah satunya sohabat yang sepuh sangat dikuk dirawih tanjeng nabi nabi pamit izin badet melaksanakan haji wadah ketika rawuh mbah kesepuan menikor sangat-sangat bingah yang mana nanti ngucap ya 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 rohman nyambung ranya ya ya haluh jenangan kerso tindak kubuk kuro njeng nabi mula kula badet nyampe kaken nadhar kawalan kuro lani kukadah kawalan ya rasu yaro panjeng ngan niku badet kula bagai nidunya kuro sebab kula selawas selawas kone jadi wong suge kura niki kada niat bandan kuro badet kula titipakan kalim panjeng ngan soalnya genadina maju dina maju dua kaya dengkul rasanya kenceng kempul rasanya manteng ya pengajian nanggone desa kemudian harap tekan yang maring nanggok kato kangel banget dinggo jepul bisa kato kangel dinggo nung kato kan bolongan si dinggo siki loro pantesan keserimpung serimpung baik mulanya sedulung yang dipunduk nanggar senegus ya Allah tolong kuala jaluk ikhlasi kuala wong sugi bandan kuala kuala titipakan jenangan kabe ya rasul Allah kan jen habis sifat kaya mumpuni ya ngelem banget go inginya rutan hajatan kondang rap balik modal konyo jaman saat ini aku nonton hajatan ngarah badan aku nonton saya itu kalau mau acara geden kalau pak lurah ngendikan kalau nyatakan gemul yakakan tamu dikira nenong bucin banget kalau bojong nenong ini bojong nenong lebih bucin saking cintanya demen banget boleh ngucap karuan pengantin nanyar ya pancin pengantin nanyar apa-apa nyenangi belah ini aku ingin ngajak bojong aku ngajit tegal aku datus ngertos bahas tegal bojong dia bojong dia bareng kula wangsul pancin bojong tidak saya pertonton kan bu saya tidak mau menjual suami saya lah ternyata bareng wangsul pancin sengaja jendelanya aku buka ibu ibu mengucap kayak oke lah nang aneh ini yang batin kok kayak bebek rasaku bahasa tegal memang bahasa ngepake beda karo kita semua mereka ngeucap bojong bewisman dan kasar kata ras ngeucap bong ngeucap ugi lanang ane ngeucap kayak bebek temen ras ya rap abad jadi kurung lanangan kayak darah penelan ane barangan ngeucap tekan apa detik laleng lah tekan apa ya oh iya ini si patekan jenabi kayak kita dititipi bandar yang wong anu lanang anu dudak yang gelembanget nampani tapi jenabi ngendika akan ya ampun diparingan kentengkulah lo tanglet jenikan kan kagungan putra mba iya tapi anaknya si jenetil bianu adon malah wis payurabi oleh wong temanggung jenangi pocawatun tirapia melusingan anang dan dinyong kedewekan lah karwan yang jenangan tangpun diwala pocahnenyong nora pali pali petah nang suka bumi ampun saya tau maksudnya ampun petah nang suka bumi mula nora gelombali mula ini pikir pikir wong anu dudak sebatang karah ya ke bandar ini tetap tidip nasampean ternyata kan jenabi ngendika akan mbah walaupun jenengan pun ditinggal seto oleh istri jenengan tetep pocawadu jenengan dinafakoi lah wismati dinafkai mending nyong rapi maning wali brawan nanggung kegak jenengan nanggung kecara ini poden ngagung mbah walaupun istri sudah meninggal dunia suami tetep menafkai istrinya yang sudah meninggal dengan cara setiap jenengan sodako atas nama kalah untuk almarhumah bocone jenengan ini aku jelengnya nafakoh tidak bocowadun walaupun bocowadun pun meninggal ini aku istri apa ini anak karawang tua lagi ternyata kanji nabi mau menganjurkan suami yang ditinggal wafat istrinya suami tetap nafakohi dengan cara setia beramal jariah bersodako diatas namakan almarhumah istrinya aku ingin ngaji tenggerobokan tenggene kecamatan jati kedung ini cerita nyoto aku ingin dipuntimbali kalau mbak kiai sepuh desa meriku bu camat kapolsek dan ramil pak nora sampai poro masayih terus ngepung kulo tenggeruangan ngendekannya dan mbak mumpuni kulo niki camat meriki plus niki poro masayih datu seksi pilih sing kagungan dalam niki mbak kiai niku menawi kerobokan banjir namun dalam mbak kiai niki sing buatan kebanjiran padahal inggile omah niki kembar kali podo karo umah itanggane tapi ngapun setiap gerobokan banjir jati kedung banjir namun dalam mbak kiai niki sing buatan kebanjiran kita ngembotan ngertos ngamaliyah pak kajiniku nopo ternyata setelah kulo ngahus ternyata kulo dados ngertos putrane gangsal dados kiai sedanten malah mbak kiai nanti cirebon dan ternyata mbak kiai ditinggal seto dangu setiap acara khaul niku memang nyembeleh sapi nekboten acara geden mesti ngontenakan selamatan bahkan setiap sodakoh diatas namakan almarhumah istrinya mergoklo dundang dalam rangka khol yang ke sembilan almarhumah garwasing estri ternyata jebule tengjaman saniki monter bukti berkaih seorang suami memberikan kewajiban kepada sang istri ngantos istri pun wafat ngontesi disodnafakohi dengan cara sodakoh atas nama almarhumah istrinya mawon kaparingan berkah anugrah saking arsaniku setiallah niku suami istri yang tadinya tidak ada hubungan makhrum sama sekali bu lah suami istri niku hubungan makhrum aja nabi wong liya lah ternyata nopo mali haul niki sodakoh gak atas nama almarhum almarhumah tiang sepuh anu jelas nyambung banget mulatang geni alam barzah mesti diparingi padang jambar gubure mergok ikhlasi anak podo birul walida ini bagus di tiang sepuh amin allahuhumah anikim pun jam papat insya Allah pun cekap gak dereng dereng cekap nanggap dewek soibul baik ini balik kalau mau nungguni telung tahun setengah kawitanggane meteng babaran nanti meteng maning ini panggapun dan ingkang kata panciwau kula matur kali soibul baik karena memang waktali pun dalam ingkang pun bagi-bagi alhamdulillah nyon barokah pandungan yang panjang dengan senajan panjang wawu nenggih rauta meriki penasaran penasaran yang jenengan kalau mumpuni semis dati penganten alhamdulillah tapi mudah-mudahan seketik ngilmu yang sakit kesampaian ngatan kipu pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi kecuali mumpuni iya nenggih bali di sini tanunggu berwaktu pengajian berikutnya saking mereka pindah bantul jogja datus ngapuntan pun bagi-bagi sama jalan pun kondurumin dua menit mau nenggih ngepasaken sampai jam sekawan dua menit kita hikmat pengaminkan dua yang sama dipun imam kalian roma kia bojo kulo nengdika matur pilih tetap kulo menawi pengosan beton mantun mimpin doa tetus tetap doa harus dipimpin kali permasyaih kan ke dalam ngalab barokah kalian permasyaih karena kami masih sami-sami ene semoga saking kewula mudah-mudahan keluarga besar aloyarham haji mulya laksana ibu haja sartim sa'duryah putra wayahi pun tan satipun tetap akan imani ditetap islami ditambah ikhsani pun paringi sehat panjang yusuf yusuf manfaat barokah pun pari duryah sholih sholihah largi mawad dan war mawasakinah dijauhkan dari segala wabah musibah dijadikan keluarga yang ahlul ibadah largi ahlul jannah sumrambah domatang kita amin Allahumma saya kembalikan kepada Moko Simul Awkot pembawa acara sakingkau lho forkom pincam kecamatan Atimulyo ibu sekcam wakili bapak cama ibu camat camatan Atimulyo lansudoyo keluarga besar pemerintah desa desa kemujan lansudoyo bapak ibu kepala desa sekecamatan Atimulyo masyay 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 hajat kami pulang dengan tidak halangan satu apa sakit kepanggih malih amin Allahumma sedih lapat nyuragi mampu usik wa naks bid ak wala was salam alaikum war rahmat allah wab 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 wab